mau kaget tapi ini Shin Tae-yong ya jelang laga Tanzania VST merah putih yang sudah di depan mata pelatih Shin Tae-yong mengaku belum tahu kekuatan tim lawan STY mengaku belum menganalisa kekuatan dari tim Tanzania pelatih berpaspor Korea Selatan itu mengaku fokusnya saat ini adalah menganalisis kekuatan tim sendiri jujur saya belum sempat menganalisa kekuatan tim lawan mungkin daripada persiapan atau analisa tim Tanzania saya akan fokus kepada fisik atau kondisi para pemain seperti apa jadi saya akan lebih fokus kepada permainan tim sendiri seperti apa waktu melawan Tanzania nanti ujar Shin saat konferensi pers jelang laga terlebih Shin Tae-yong juga mengakui pengalaman melawan guinea U23 lalu tidak akan dijadikan tolak ukur untuk pertandingan mendatang jururacik bermata sipit itu sekali lagi mengatakan hanya ingin mengecek kesiapan pemainnya pada laga melawan Tanzania seperti yang saya katakan tadi semua fokus kepada pertandingan tanggal enam lawan tim nasira karena para pemain banyak yang istirahat dan liburan jadi saya tidak memikirkan hasilnya berapa untuk laga besok jadi mohon jangan melihat hasil seperti apa dan berharap hasilnya bagus tandasnya salah satu pemain yang dinaturalisasi Shin Tae-yong Shaina Patinama menyebut uji coba kontra Tanzania adalah persiapan yang bagus jelang pertandingan yang sesungguhnya ketika menghadapi Irak dan Filipin nantinya selain persiapan dalam hal taktik uji coba versus Tanzania juga bisa mengukur kondisi kebugaran para pemain Indonesia hal itu sangat penting lantaran beberapa kompetisi sepak bola termasuk di Indonesia dan Belgia tempat Shaina bermain telah rampung digelar dan para pemain sudah sempat liburan melawan Tanzania adalah persiapan yang bagus mereka punya tim yang bagus negara yang indah dan itu bagus untuk mengukur kekuatan kita sekarang jadi kita bisa bersiap untuk laga selanjutnya dikualifikasi tentu saja ini bisa jadi persiapan melihat taktik melihat kondisi tubuh kami dan mencoba hal-hal lain tanda Shaina yang paling penting lanjut Shaina timnas Indonesia bisa menang dan lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu jika kita menang kita bisa melangkah ke ronde selanjutnya dikualifikasi tidak peduli siapa yang mencetak gol jika kita bisa menang kita bisa melangkah ke ronde selanjutnya ucap Shaina dengan percaya dirinya Wah semangat seperti ini nih yang harus dimiliki para punggawa Garuda Nusantara pokoknya dengan komposisi timnas kita sekarang yang aduhai kemenangan tentu amat dinantikan bagi kami para pendukung Garuda termasuk besok yang akan menjamu Tanzania saya berharap timnas kita bisa kalahkan Tanzania ya dengan skor 2-0 saja seperti prediksi mimin di video ini kalau prediksi kalian berapa guys selamat menikmati